Pemirsa jembatan gantung yang berada di Kecamatan Nalotantan yang sempat viral di Merangin akhirnya mendapat tanggapan dari Dinas PUPR Merangin. Namun tidak dianggarkan di tahun ini, perbaikan baru dianggarkan tahun depan. Beberapa waktu terakhir jembatan gantung yang rusak di Desa Orduri, Kecamatan Nalotantan sempat viral. Pasalnya ada video yang beredar memperlihatkan siswa sekolah dasar berkelantungan di tali jembatan agar bisa menyeberangi jembatan tersebut. Hal ini ternyata juga telah ditanggapi pihak Dinas PUPR Merangin. Namun menurut Kepala Dinas PUPR Merangin, ASPAN, untuk anggaran di APBDP 2021 ini memang tidak dianggarkan. Baru dianggarkan untuk pembangunan jembatan tersebut di tahun 2022 dengan menggunakan APBD Merangin. Selain itu, di lokasi tersebut juga akan dibangun jembatan permanen untuk memudahkan akses masyarakat dan telah disetujui oleh Balai Jalan dan Jembatan Sumatra. Dengan jembatan gantung Sungai Tantan, Desa Oduri untuk penanganan kegiatan ini, namun dengan kondisi anggaran daerah yang seperti sekarang ini, di 2021 ini memang belum kita anggarkan. Namun untuk di 2022, rehab jembatan yang ada ini sudah kita alokasikan melalui APBD Kabupaten. Kemudian pembangunannya secara permanen, kita sudah lakukan koordinasi dengan Balai Wilayah 6 Sumatra. Jembatan tersebut mengalami kerusakan sejak Lebaran Idul Fitri lalu, karena keterbatasan anggaran di tahun 2021 sehingga belum diperbaiki. Akibatnya untuk menyeberangi jembatan, warga setempat terpaksa berkelantungan di tali jembatan, sehingga pemerintah memperbaikinya. Dekosa Putra, Jek TV, melaporkan.